Terima kasih. Bu, kamu gimana sih? Bukannya kerja yang malah main telepon? Tapi ini, Bu. Kalau cara kerja kamu seperti ini, saya lapor anak saya biar kamu dipecat. Halo, terima kasih sudah menunggu ya, Bu. Setelah saya cek, ternyata Ibu Susi-nya sudah pulang kantor dari satu jam yang lalu. Mungkin besok bisa dihubungi kembali. Tapi, iya sama-sama. Melinda? Iya, Pak. Kamu kok belum siap-siap pulang? Iya, Pak. Ya ampun, ini saya mau siap-siap pulang sekarang kok. Yaudah, saya tunggu di mobil ya. Iya, Pak. Opi, kamu kerjanya main terus. Ini hari kamu baru pulang. Kamu belum mandi lagi. Mandi sana. Mandi. Mana? Hai, Opi. Apa yang mau? Ya, apa kabar? Ah, baik, Bu. Eh, Opi, kamu saling dulu, gih, sama Om Faiz. Bu, si Opi udah mandi? Udah, tadi siang, udah. Ah, Melinda, aku pamit dulu, ya. Loh, kok Nah Faiz gak masuk dulu? Oh, gak apa-apa, Bu. Lain kali saja. Aku pagi dulu, ya. Yaudah, kamu hati-hati di jalan, ya, Mas? Ya. Baiz, saya, Pak. Akhirnya pulang juga. Duduk, bentar. Papa bicara sama kamu. Apa lagi apa? Begini, Faiz. Kamu ini kapal si mama nikah. Luluh itu, seumur kamu, papa sama mama sudah punya kamu, lo. Papa yang udah tua, pengen cepet punya cucu. Apalagi kamu ini cuma anak papa satu-satunya. Pa, keliatannya Faiz tuh belum punya pacar. Gimana kalau mama carikan pacar buat kamu? Udah, ma. Gak usah kok. Faiz udah punya pacar. Bener nih, gak bohong. Serius? Oh iya, kalau begitu kamu ajak dia besok ke sini. Kita makan malam sama-sama. Papa pengen kenal sama calon kamu itu. Maul, me. Ya, mama juga penasaran. Wanita pilihan kamu seperti apa sih? Yang pasti cantik kayak mama. Apa ngerayu tuh? Linda. Iya, bu. Kapan kamu rencana menikah dengan Faiz? Kalau urusan itu aku belum tahu, bu. Kok belum tahu? Kamu itu harusnya minta kepastian, dong. Ya Allah, bu. Ibu kan tahu. Mas Faiz itu bos aku di kantor. Dan dia itu datang dari keluarga yang sangat terpandang, bu. Sedangkan aku ini siapa? Aku kan cuma anak miskin. Dan status aku ini janda anak satu, bu. Aku juga gak mau kecewa kalau terlalu banyak berharap. Harus yakin dong. Kamu itu harus yakin kalau kamu bisa menikah dengan anak Faiz. Ini kesempatan yang bagus buat kamu. Dia itu anak kurang kaya. Ibu gak mau ya, kalau nantinya kamu sampai menikah dengan lelaki miskin. Seperti almarhum. Ibu, bapaknya si opi. Apa? Dapet apa kamu? Hah? Hidup susah doang. Udah lah, bu. Mas Ilham itu udah tenang di alam sana. Ibu gak usah ngejelek-jelekin Mas Ilham lagi dong. Udah lah, bu. Yang aku pikirin sekarang, kalau jodoh itu gak akan kemana. Jadi ibu gak perlu khawatir. Kalau memang Mas Faiz itu memjodoh aku, kita pasti akan menikah. Pokoknya ibu gak mau tahu kamu itu harus nikah dengan Faiz ya. Ibu udah capek hidup miskin. Ya Allah, bu. Jodoh saya. Kamu mau minum apa? Enggak deh, aku gak pesen apa-apa. Lagipul aku juga mau hausku. Kamu kenapa? Tiba-tiba losuk kayak gini. Mungkin... Mungkin mereka benar, Mas. Sebelum hubungan kita terlalu jauh, kita udahin aja ya hubungan kita. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu itu kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomong kayak gini? Kenapa? Aku capek, Mas. Di kantor tuh yang gak suka sama hubungan kita ada banyak. Aku gak yakin aku bisa ngelanjutin. Ya terus, kamu gak usah dengerin ngomongan mereka. Ya? Mereka tuh tahu apa? Ya ngejalani hubungan ini kan kita. Iya, aku tahu, Mas. Lagi pula setelah aku jalanin, aku juga semakin gak yakin sama hubungan kita. Udah. Kamu tenang aja. Ya? Aku gak akan ninggalin kamu. Aku cinta sama kamu. Aku serius. Makanya malam ini, aku mau kenalin kamu sama orangtuaku. Kamu serius, Mas? Ya ampun. Tapi aku yang ada jadi lebih takut, Mas. Gimana kalau aku harus ketemu sama orangtua kamu? Ya, kamu tenang. Siapapun wanita pilihan aku, mereka pasti akan setuju. Ma, kenalin. Ini udah Lenda. Lenda. Kamu kan? Saya ingat. Kamu resepsionis di kantor, kan? Iya, Bu. Saya memang bekerja di kantor. Jadi kamu cuma pacaran sama resepsionis. Klaimannya kalau resepsionis kan apa sih? Iya, bukan tadi. Faiz itu kecipa ini, ya? Ya, kenapa yakin? Wanita pilihan Faiz itu yang terbaik. Ya sudah. Kita duduk, ya. Kita makan sama-sama. Ayo, ayo. Silahkan. Silahkan. Kamu lulusan apa? Oh, saya lulusan SMA, Bu. Faiz, Bukannya kalau resepsionis di kantor kita minimal dia tiga. Kalau cuma SMA ya jadi ofis gelajah. Iya, Ma. Faiz tahu soal itu. Tapi biarpun Melinda cuma lulusan SMA, dia pintar kok. Jogok bahasa Inggris. Faiz, betul, Ma. Gak penting, Mbak Linda itu usaha. Tapi yang terpenting, Melinda itu bisa berkompeten untuk posisinya. Kamu sekarang tinggal sama siapa? Saat ini saya tinggal sama ibu, juga... Cuma sama ibunya, Gima. Akhirnya sudah lama meninggal. Sekarang ini Melinda jadi tulang punggung keluarga. Dia itu rajin bekerja, bertanggung jawab. Makanya Faiz jatuh cinta sama dia. Kamu gak salah pilih untuk calon istri, Faiz. Terus kapan kalian mau nikah? Secepatnya, Pa. Baguslah, apa-apa nyukum itu. Ayo, ayo kita makan. Ayo, ayo. Pa. Sebenarnya, Mama itu kurang setuju dengan wanita pilihan Faiz. Mama mau menjodohkan Faiz itu dengan Mira, anaknya Pak Tino. Selain asal-usulnya jelas, dia juga kan sederaja sama kita. Sebaiknya kita hargai keputusan Faiz. Dan biarkan, Faiz itu menentukan kebahagiaannya sendiri. Ya, tapi, Pak. Apa itu yakin? Yakin sekali. Kalau Melinda itu wanita baik-baik. Kalau pilihan Faiz itu, itu pilihan yang terbaik, Pak. Ya, kita ini sebagai orang tua, sebaiknya lukuh saja lama keputusan Faiz. Sampai kapanpun, aku gak akan merestui hubungan mereka. Melinda? Gimana, gimana? Kamu udah bicara sama Faiz? Jadi kapan dia ngelamar kamu? Udahlah, Bu. Lupain aja. Mungkin sampai kapanpun, aku gak akan pernah menikah sama Mas Faiz. Loh, kenapa sih? Hah? Kalian saling cinta, kan? Oh, apa jangan-jangan kalian lagi ribut, ya? Enggak, Bu. Kita itu baik-baik aja. Tapi berat buat aku, Bu. Kalau aku harus menikah dengan Mas Faiz, aku harus merahasiakan statusku. Mereka ternyata sampai kapanpun gak akan pernah bisa menerima opi sebagai aku. Sudahlah, itu kan alasan kamu aja. Sekarang gini, Gini Linda, kamu jangan egois, ya? Sekarang kamu pikir, kalau kamu menikah sama Faiz, itu berarti kan kamu memberikan kehidupan yang lebih bagus lagi buat anak kamu. Opi bisa makan enak, bisa sekolah bagus, apa yang dia mau terpenuhi. Iya kan? Pikir baik-baik. Ya Allah, apa yang harus aku mampukan? Bismillahirrohmanirrohim, saya nikahkan dan kawinkan, Faiz bin Irawan dengan Melinda binti Ahmad Basri dengan mas kawin seperantak alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya, Melinda binti Ahmad Basri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi, sah? Sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Sampai matipun aku gak rela punya menantu miskin. Lihat aja nanti, aku akan membuat hidupnya seperti neraka. Akhirnya aku bisa punya menantu kaya. Nah, dengan begini aku bisa hidup semangat. Aku gak bisa memiliki apapun yang aku mau. Ngapain kamu, cik? Nek, kamu sendiri ya? Mama mana? Mama kamu sekarang udah nikah sama Om Faiz. Berarti mama kamu sekarang tinggal di rumah Om Faiz. Ih, udah, nene capek. Bawel banget. Masuk gak? Masuk. Mama. Mama kapan pulang? Opi takut sendiri, ma. Opi sayang mama. Nangis. Nangis. Kenapa nangis? Nangis aja terus. Nanti juga kamu kebakalan enak punya bapak tiri kaya. Tahu? Nangis. 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 Dan gimana lampunya, Nangis. Mulai. Mulai bawel. Mulai bawel. Tidur. Tidur gak? Ayo. Tidur. Mulai sekarang, kamu harus terbiasa tampak ada mama kamu. Ngerti? Ma. Mama kapan pulang? Sayang, hari ini aku izin pulang dulu sebentar ya. Aku panggil sama opi. Kangen. Emm, enggak. Jangan, ya. Kamu jangan pergi ke rumah kamu. Nanti orang tua aku curiga. Ya. Kok gitu, mas? Tapi aku kan... Udahlah. Kamu turuti aja ya. Kamu tetap di rumah. Kamu jangan temui anak kamu. Nanti aku, ya, aku akan kasih kamu izin biar kamu bisa ketemu tuh. Sayang, aku melakukan ini untuk kita. Ya. Aku harap kamu menerima. Udahlah. Sekarang daripada kamu mikir anak-anak kamu terus ya. Lebih kamu memikirkan gimana caranya kamu bisa nguruh kamu sama aku. Biar dia suka sama kamu. Ya udah. Udahlah. Nek. Nek, opi lapar, Nek. Nek, opi lapar. Hmm. Makan nih, bekas Nenek. Bapak mau ketemu dengan Pak itu sebentar ya. Rencananya dia mau beli targit lagi buku. Oke? Sudah kalau begitu, Bapak menekan dulu ya. Hati-hati apa ya? Maju hati-hati rumah. Selamat datang. Salam. Maju hati-hati di rumah. Ya. Nalinda? Iya, Ma. Sini, Kam. Iya, Ma. Ada apa? Rumput yang disana udah barat tinggi. Kamu pangkas ya. Yang rapih. Iya, Ma. Terus, Pak. Senangnya hatiku belanja-belanja. Aduh, begini nih. Kalau punya menantu tajir. Tajir itu apa sih? Hah? Ngapain kamu? Mau tahu aja. Aduh, senang banget sih. Punya pakaian mewah. Perhiasan mahal. Ya ampun. Aku mau pakai semuanya. Tidak ada urusan. Nek. Mama, kapan pulang? Ngapain kamu nanya-nanya? Hah? Bawel banget sih. Mendingan sekarang kamu ke belakang, ambil air, minum, buat nenek. Nenek aus. Ambil. Iyum. Ini sabar, Ma. Sabar, sabar. Cepetan. Jangan pakai lama. Aduh, ya perut. Ini gimana bertanya sih? Sayang, kamu kenapa kok? Lusur banget. Gak apa-apa, Mas. Aku cuma rada kecapean aja. Gara-garanya hari ini aku kebanyakan beberes rumah. Yaudah dong, kamu jangan terlalu maksain, ya. Gimana dong? Semua pekerjaan rumah yang dikasih itu, mama kamu yang minta. Tentu aja aku gak mungkin nolak, sayang. Lagian, itu kan keinginan kamu juga supaya aku bisa deket sama mama kamu. Sampai-sampai aku harus gak kerja supaya aku bisa fokus ngurusin rumah. Yaudah. Udah. Apapun yang kamu lakukan, kamu sabar aja. Ya. Lama-kelamaan, mama juga pasti akan baik semua kamu. Iya, Mas. Insya Allah mudah-mudahan, ya. yang bener dong ngepelnya. Apaan ini becek semua? Dari sana, nanti kamu injek-injek lagi. Mundur ke sana. Gimana sih? Halo. Halo, Melinda. Aku ini dinepon karena pengen tahu keadaannya opi. Gimana bu, kabarnya opi? Oh, opi lagi senang-senang. Tuh, dia lagi main sama boneka-bunekanya. Kamu mau ngomong sama opi, ya? Boleh, bu. Aku kangen. Oh, iya deh. Tunggu sebentar, ya. Mama telpon. Halo, Mama. Hai, Nak. Sayang, kamu apa kabarnya? Mama rindu sekali sama kamu. Opi kangen Mama. Mama kapan pulang? Iya, sayang. Kamu sabar, ya. Mama pasti akan datang buat jengguk kamu. Iya, Ma. Opi tungguin, ya. Opi kangen sama Mama. Tiana. 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 Masa kapan? Ayam lagi? Mas. Hmm? Ini kan udah tiga bulan aku tinggal di sini. Kira-kira kapan ya aku bisa pulang untuk jemuh kopi? Aku rilu sekali, mas sama anakmu. Untuk masalah itu Tuh, kita bahasin karya-karya Lalu sekarang, oke? Pak, apa ini beruntung sekali ya? Punya menantu yang itu pasang Makasih, Pak Siapa dulu dong, Pak? Istri siapa? Tapi kok, Mbak Rinda belum hamil juga ya? Iya, padahal Papa ini udah gak sabar Cep-cepat dimak cucu Mungkin kamu mandul kali, Mbak Rinda Ma, Mama ini ngomong apa sih? Kau ngomong jangan cemalangan ya, Ma? Iya, Mama ini gimana sih? Ngomongin kok kayak gitu Aku ini sama Melinda kan pasangan baru Jadi, masih banyak waktu kok Tapi mau sampai kapan? Dulu waktu Mama sama Papa nikah Satu minggu aja Mama udah hamil Iya, tapi kan melainkan duluan sekarang, Ma? Setiap perempuan kan beda-beda Yang penting, aku sama Melinda tetap usaha kok Sudah, sudah Udah kita makan sekarang, yuk Ma, opi kapan Mama Ya Allah Apa yang harus sembalang? Apa yang benar-benar yang dimukakan tanah Allah, Mbak Yom? Apa yang ingin bertentangmu dan membunuhku? Dari hasil pemeriksaan, bahwa kandungan ibu tidak ada yang bermasalah Aduh, syukurlah Tapi, yang saya bingungin Kalau emang umur kayak gitu, kenapa saya sampai hari ini belum bisa hamil juga ya, Dom? Banyak faktor yang mempengaruhi wanita susah hamil Mungkin dari pola hidup atau pasangan Kalau saya boleh saran, lebih baik suami ibu dibawa untuk periksa Biar semuanya lebih jelas Aduh, gimana ya? Akan gak mungkin kita masuk-masuk memperiksa juga Nanti masak lagi jadi tersinggung Eh? Eh sayang, kamu udah pulang? Boleh dong Aku lagi gak betah di kantor Loh, kok kayak gitu? Emangnya ada apa? Jangan sama istri aku Kamu tuh ya gombal banget sih Emang gak boleh Tiap hari kalian tuh mesra Tapi kok belum juga punya anak sih? Gimana tadi hasil deh dokter? Yang mandul tuh pasti kamu kan? Faiz, mama tuh udah gak sabar pengen gendok cucu Kalau sampe bulan depan gak hamil juga Gak segan-segan ya mama jodohin kamu sama wanita lain Ma, jangan ngomong kayak gitu dong sama Melinda Saya gak perasaan ya, kenapa sih? Sudah Apa tuh ya? Saya? Melinda Sudah dong Kamu jangan nangis terus Mas Mama kamu tuh emang gak pernah suka sama aku Soalnya apa aja yang aku lakuin pasti salah di mata mama kamu Sudah kamu yang sabar aja Ya Aku selama ini udah bersabar, Mbak Kamu pikir dengan aku Aku ketemu sama opi Mas Gimana kalau aku bawa opi aja ke rumah ini? Ya kan? Dengan kayak gitu Mama kamu tuh tau Aku Kalau aku ini punya anak Aku tuh bisa mas punya anak Ya apa-apaan sih kamu Yang kamu lakukan itu bukan menyelesaikan masalah Tapi malah bikin masalah baru lagi Enggak Mas tapi aku mohon dong sama kamu ngertiin aku sekali ini aja Ya kamu juga tolong mengerti dong Aku melakukan ini demi kita Mas tapi kan Ya udah 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 ya Aku tuh gak mau berantem sama kamu Ngebahas masalah kayak gini Pokoknya cukup Selesai Gak ada lagi masalah kayak gini Ya Allah Harus sampai kemana mempertahanku di situasi seperti ini Mek Ya ampun kamu ini men Kok taruh kotoran kayak begini Hah? Kamu pikir gampang Apa cuci baju kayak begini Kamu manis kan Masuk 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 Ini lawan kamu ya Hah? Gimana? Dia Buka, Mek Rasahin kamu Takut kamu sama bapak kamu sama aja Bisa orang Takut, Mek Takut, Mek Takut, Mek Takut, Mek Buka, Mek Buka pintunya, Mek Buka pintunya Takut, Mek Takut, Buka, Mek Hidayah Sangkuasa ada untuk kita Hidayah Sangkuasa ada untuk kita Ya halo, Melinda. Halo, Bu. Nah, kebetulan kamu telpon. Ini copi-copi. Hah? Ya ampun. Terus sekarang gimana keadaannya? Ini lagi tiduran. Aduh, yaudah ya, Bu. Pokoknya Melinda usahain. Hari ini Melinda pulang ya, Bu. Buat jemur opi. Ya, ya. Salah, Bu. Tidak salah. Melinda? Mama? Kamu telpon siapa? Telepon temen kau, Ma. Ya udah, bikin siatnya manis ya. Tapi dia terlalu manis. Iya, iya, Ma. Pokoknya aku harus pulang. Aku ingin jenguk opi. Aku nggak pengen dia kenapa-napa. Tapi... Pasti Mas Faes siapkan izinkan aku. Sepertinya, Mas, ada waktu. Jangan pakai enggak-enggak. Makan! Hah? Gimana, Dan? Kamu juga harus minum obat. Gimana kalau nggak makan? Gimana? Gimana, Lek? Ini aneh cukup banget sih. Terserah kamu, Dan. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsara. Bu, Ia, Ia. Api. Ya, Ma. Api kangen Mama. Iya, Api. Kamu juga kangen sama kamu. Kangen banget. Anak Mama kenapa sakit sih? Ya, Ma. Bu, Panasnya tinggi banget. Bu. Api itu udah dibawa ke dokter. Nanggu sih, Bu. Aku khawatir deh. Bu, nggak ada uang. Terus yang ditransfer si suami kamu juga yang buat uang bulanan tuh. Babis. Hah, ya Allah. Iya, iya, Bu. Yang mana aku jadi nge-reportin. Hmm, sebentar ya, Bu. Ya, mudah-mudahan. Nih, Bu. Aku ada uang. Ibu pegang ya. Mudah-mudahan cukup uangnya untuk bawa api ke rumah sakit. Aku titip rawat dia ya, Bu. Enggak kamu tenang aja. Iya, Bu. Sayang, lihat nih. Mama bawa apaan. Bronis. Bronis kesukaan opi. Mama bikinin khusus buat kamu. Biar kamu makannya banyak. Janji nanti dihabisin ya. Nanti dimakan ya. Makan yang banyak, Bu. Cukup semua. Kamu harus berutus sama nenek ya. Bistirah, Bu. Aku udah benar gak bisa lama-lama nih, Bu. Aku tahu mas Fais dulu pulangkan. Aku langsung pulangkan. Sayang, Maafin Mama ya. Mama gak bisa lama-lama menemukan kamu. Besok Mama janji jenguk kamu lagi ke sini ya. Ma, Mama jangan pergi dong, Ma. Mama di sini aja ya. Iya, sayang. Besok Mama janji Mama bakalan jenguk kamu lagi ya. Iya, sayang. Mama janji. Iya, sayang. Mama jenguk kamu lagi ya. Waalaikumlan-lama tadi ya. Waalaikumlan-lama tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi kok kamu gak ngasih tau aku? Kamu kan bisa minta izin sama aku? Iya, Tok. Soalnya tadi temen aku nelfonnya mendadak, Mas Ya tetap aja. Kamu bisa kan, Tok? Iya, kan? Iya, Mas. Iya. Abis tadi aku mikirnya supaya gak gaguhmu kerja Kamu pasti capek deh abis pulang kantor Aku bikinin minum ya Yuk Ini nanti gue nelfonnya, kamu senang gak apa? Iya, kamu bilang senang-senang Iya, kamu nelfonnya Iya Marinda Kamu tak men pulang dulu ya, sayangnya Bu, aku harus pulang. Aku titip opi lagi ya, Bu. Ya, buru-buru banget kamu pulang. Iya, Bu. Maaf banget. Aku titip opi lagi ya, Bu. Ya udah deh. Ya udah, aku ambil dulu ya, Bu. Ya udah. Saya ambil dulu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Bu. Eh, kenapa, Is? Nah, Bu. Bisa kita bicara sebentar, Bu. Tapi... Oh, iya, iya. Bisa. Bisa banget. Tapi... Sudahlah. Jangan ngeberantang kendara. Ya? Masuk. Silahkan duduk, Mak. Ini mau minum apa, nih? Kau buatin minuman, ya? Oh, udah, Bu. Nggak usah repot-repot dulu ya. Nggak usah. Tunggu, 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 tunggu. Ini kayaknya ada pembicaraan penting banget, nih. Ada apaan, sih? Ehm... Gini, Bu. Saya sebenarnya nggak suka... Melinda menemui anaknya tanpa si izin saya. Dan jujur, kalau sampai mama papa saya tahu kalau Melinda punya anak... Mereka akan memaksa saya untuk mencerai kami, Linda, Bu. Ehm... Tunggu, tunggu, nak. Ehm... Sebenarnya... Ibu juga nggak suka sama si Opie ini. Dulu, dia dan bapaknya selalu membuatnya Linda menderita. Jatuh miskin. Sengsara. Jadi, Ibu... Ibu nggak mau kalau sampai kamu dan Melinda berserah. Ibu nggak mau. Ibu akan cari jalan-jalan. Jalan-jalan. Ehm... Bener, Bu. Bener. Tolong saya, Bu, ya. Ehm... Tapi... Kalau boleh saya tahu bagaimana caranya Ibu mau memisahkan Melinda sama Opie ini? Ehm... 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 Tapi Ibu perlu bantuan seseorang... Untuk... Melaksanakan cara ini. Ehm... Dan itu... Ehm... Biayanya tidak sedikit. Ehm... 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 Masalah biaya... Ibu mau sakit. Nanti saya akan... Transfer. Ehm... Tapi tolong. Tolong jauhkan Opie dari beker. Ehm... Sip! Kamu tenang aja. Semuanya, kan? screwed. Ban. Ehm... 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 variety. Ehm... Ehm... jadi soal pembayaran gampang saya transfer ke kering kalian ya assalamualaikum melinda untuk kamu cepet dateng nak ibu kenapa sih ngabarin aku panik seperti itu oh ada apa sih nak opi opi ada apa bu sama opi ibu gak kenal siapa mereka tapi tapi mereka menculik opi bu opi diculik ibu kasian banget bu opi kita harus cari kemana bu kita harus temuin opi sekarang juga udah mel udah kamu yang tenang jangan bikin ibu tebak panik ibu ibu telpon suami kamu aja ya kita minta bantuan dia ya semuanya aku perlu bu ibu 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 yaampun kamu kenapa nak ibu ibu Kasian sekali kamu nak Kamu tahu dimana rumah kamu nanti ibu antar Ya Allah Untuk sementara waktu Kamu tinggal dulu ya Sini ya Mari ikut ibu ya Mari nak Kita harus cari Ovin kemana Sayang Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Aku gak maha wan aku kenapa-napa mas Kita harus cari dia mas Aku mau ketemu sama dia Kita harus temuin dia Ya, iya, iya, iya Kamu tenang dulu, kamu tenang Kamu tenang Aku janji Aku akan cari Ovin Setelah itu baru kita nanti lapor polisi Betul, apa kata suami kamu Biarin Biarin suami kamu aja ngeluruh semuanya Udah, kamu jangan panik Ya, udah, kamu tenang ya Kamu tenang ya Ya, udah, iya Ya, udah, iya Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Aku akan temukan Ovin Ya Udah, ya Tidak, ya Tidak, Tidak Ini ibu buangnya Tapi Apa ibu yakin Bisa menongasi hutang-hutang ibu yang sebanyak ini Bapak tenang aja, pak Asal lupa tau ya Menantu saya itu orang kayak Kalau cuma hutang segini doang sih ya Dia bisa ngantinnya, pak Oke, oke Saya percaya dengan ibu Saya kasih waktu satu bulan Tapi Kita akan bikin surat penyantian dulu Gak apa-apa, bikin aja, pak Saya tanda tangan Sayang Gimana, mas Apakah kamar tentang Ovin Ovin tuh udah gak adik Udah hilang dua minggu, mas Aku sebagai ibunya benar-benar kuwati Aku gak tau gimana keadaan anak aku sekarang Aku gak gak tau mesti gimana, pak Bangak-bangti sepengadaan aku Sampai kapanpun aku tidak akan biarkan kamu bertemu dengan Ovin P dadah Sampai Ryan Sampai Sampai tenho Musik Kuopeng Shana Sampai superficial Takaik Nak, kamu ngapain disini? Sana main sama teman-teman kamu Kopi kawan mama, bu Yang sabar ya, nak Nanti cari mama kamu Bu, ayo bu Kita main, bu Ayo, bu Eh, main sana Eh, Parel ayo main sana Parel Parel ini main sini, kamu main ini ya Ajak Parel ajak Ajak, ajak Parel ajak Ajak Parel ya Opi 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 Kamu di mana, nak? Astagfirullahaladzim Pasti ini anak cari ibunya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Anak anak-anak cia Astagfirullahaladzim 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 Allah ku akbar Kamu sayang, sayang Maafin bapak ya Kamu kenapa-apa Kita ke dokter ya Kamu sakit ya Terima kasih ya Kamu kenapa-apa sayang Simpan, simpan Sabar, sabar Kamu sakit ya Kamu sakit ya Ini hanya luka Sedikit aja Alhamdulillah 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 Syukurlah Terima kasih dok, terima kasih Sayang Maafin bapak ya Seharusnya bapak tadi Lebih hati-hati Oh iya Tadi kamu mau kemana? Aku cuma sedikit Bapak mau cari rumah, pak Mau cari rumah? Memangnya Mama kamu kemana, sayang? Bapak gak tahu Kamu tahu rumah kamu di mana? Gak tahu, ma Pak, anak ini Sepertinya kehilangan orang tuanya Terima kasih Paiz Mama tuh udah gak sabar Ini udah akhir bulan Tapi isi kamu belum ada tanda-tanda hamil Pokoknya Mama jodohkan kamu masih mirah Ma, 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 ma Tolong Mama Mama Gua jangan cari seperti itu dong Sampai kapal pun aku tidak akan menceraikan Melinda Aku cinta sama dia Jadi aku mohon Tolong Mama hargai keputusan aku, ma Mama Tapi kamu, ma Mama? Mama Melinda Kamu kenal sama anak ini? Wah Ya ampun Apa yang terjadi sama kamu, nak? Kamu kok bisa ada di sini sih? Kamu boleh panggil Tante Mama kok ya? Seperti tadi Gak apa-apa Mungkin Kamu ditinggalin sama mamamu ya? Mamamu hilang ya? Ya, kamu bisa panggil Mama kok Gak apa-apa ya? Ya, iya, iya, iya Kayaknya Salah orang dia, pak ya Ya, mungkin Anak ini mengira Melinda itu mirip sama ibunya Pak Ini sebenarnya anak siapa? Kok bisa ya? Papa bawa anak ini ke sini? Begini, ma Tadi itu papa gak sengaja Nyerempet anak ini Tapi untung aja gak apa-apa Papa kasihan sama dia, ma Sepertinya dia kehilangan orang tuanya Jadi papa bawa ke sini Lalu sementara tinggal di sini, ma Oh ya, udah Paiz setuju, pak Paiz setuju Yaudah, kalau begitu mendingan sekarang Sayang Kita bawa dia sama Dih, istirahat, pak ya Udah, iya, 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 iya Coba ya Ya, iya, iya Kasih lah begitu, pak Ya ampun Opi, kamu tuh dari mana aja sih sayang? Mama tuh nyariin kamu kemana-mana. Untuk kamu baik-baik aja. Opi kibawa omsur emak. Apa? Terus gimana ceritanya? Apa yang terjadi sama kamu? Kamu gak papa gila? Hah? Ya Allah. Lidak. Aku akan izinkan sama kamu tinggal disini. Kamu serius mas? Ya aku serius. Tapi dengan satu saat. Syarat? Syarat apa mas? Kamu harus berpura-pura kalau dia bukan anak kamu. Ngerti? Terserah kamu. Terserah kamu. Gak ada pilihan anak-anak lagi. Selama kamu bisa berpura-pura kalau dia bukan anak kamu, dia bisa tinggal disini. Ya? Tapi kalau kamu membocorkan dia anak kamu, aku gak akan segan-segan mengusir dia. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Ya? Opi, Opi dengerin mama. Sayang, kamu mau kan bantu mama? Mulai sekarang, kamu gak bisa panggil mama. Kamu harus panggil mama tante. Kamu bisa gak? Tapi kan Opi anak mama. Iya sayang, mama tau. Tapi kalau kamu mau tinggal sama mama, kalau kamu mau deket sama mama, kamu harus nurut. Kamu harus panggil mama tante. Ya? Iya ma, Opi mau ma. Ya udah, maafin mama ya. Anak pintar kamu pasti bisa. Untuk kita. Kamu pake cuci banget sih. Waduh, udah ramal! Wah, kamu tuh timis gimana sih? Ma, semenjak OP tengok di sini, rumah kita ini gini rame. Seandainya Melinda dan Faiz nggak bisa kasih papa cucu, Rencananya papa mau angkat OP itu, ambil OP itu jadi cucu papa. Pa, papa tuh jangan sembarangan ngambil keputusan. Kan kita nggak tahu asal usul anak itu. Tapi Ma, papa itu sudah teranggung sayang sama OP. Dia itu anaknya ceria, cantik, lucu lagi. Lihat tuh, iya kan? Jadi Bo! Ini setambah lagi ya, tos banyaknya ayamnya. Ya ampun Melinda, kamu ngapain sih kasih makan ini yang enak-enak? Dia tuh cuman gembel, dia nggak tahu asal usulnya. Tadi juga makan tau tempe. Maaf Ma, Melinda hari ini masak ayamnya banyak kok. Jadi nggak apa-apa ya, kita bagi-bagi. Kamu tuh cuman lupa di sini, sama-sama anak ini. Jadi kamu nggak usah seenaknya. Hei, kamu juga ya, udah makan, kamu cuci ngipiring semua. Di sini bukan panti asal, jadi nggak ada yang gratisan. Ya Allah, ya udah Ma, nggak apa-apa. Nanti bakal Melinda cuci kok semuanya. Kasian, OP masih kecil Ma. Gak apa sih ini ribut-ribut? Hah? Ini sih kamu nih, selalu ngebelain anak ini. Kayak anak kandungnya aja. Sen, kamu jangan terlalu manjain dia. Iya. Ya ini kan cuman... Mumpang tinggal di sini. Apa-apa kan yang suruh? Ya, nggak usah berlebihan ya. Iya mas. Eh, sayang. Ma, aku pergi dulu ya. Hati-hati mas. Bu, sebenernya ada apa tiba-tiba ngajak saya temuan di sini? Begini anak Faiz. Kan anak Faiz kan minggu lalu udah transfer ibu kan ya. Tapi udah habis. Nah, sekarang ini ibu lagi ada keperluan. Jadi ibu perlu ini apa... Perlu bantuan gitu. Karena kan... Iya. Sorry ibu ya. Tapi mulai sekarang. Saya tidak bisa lagi memberikan uang yang ibu minta. Ibu udah banyak loh membantu anak Faiz. Kenapa ya? Kau sekarang sikap... Kamu menjadi berubah ini. Kenapa? Semua yang ibu bantu... Semua ibu kerjakan itu semua sia-sia bu. Kerja ibu sama anak buah ibu itu gak becus. Opi sekarang ada di rumah saya. Apa? Kamu serius? Kok bisa? Udah, bu. Gak penting gimana caranya Opi bisa sampai ke rumah saya. Tapi yang terpenting sekarang. Mulai sekarang saya hanya akan kasih buang bulanan ke ibu. Itu juga karena Melinda yang minta. Saya permisi. Aduh... Ini gimana ini? Pakai apa aku bayar hutang-hutangku? Mana banyak lagi? tas! Sampai jumpa. 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 saya minta sendiri ini aja, mah jangan merosotin mu, kita pasiin dia, mah ayah, saya! kakak kira, kakak kira! itu kenapa sih? otot banget ya biar anak ini disini dia akan jual! dia anakku, mah kopi adalah dalam dagingku, mah ini, ini anak kamu! Melinda? Mama? Kenapa ini? Bagus ya. Kamu selama ini sama istri kamu nih, kamu tuh sudah bohongin mama ya? Bohongin apa maksud mama? Mama tuh gak nyangka. Kamu tuh mau menikahi wanita yang sudah punya anak. Mama gak sudah punya mati seperti dia. Sekarang juga kamu ceraikan dia. Ma, Faiz gak mungkin mencerahkan Melinda. Faiz cinta sama dia. Mama bilang kamu harus ceraikan dia. Mama tenang, Mama tenang ya. Biar kita bicarakan baik-baik. Biar Faiz coba ngumpul lo sama Melinda. Melinda, jujur aku gak mau mencerahkan. Tapi sekarang keadaan udah seperti ini. Aku mau nanti. Kamu tolong tinggalkan anak kamu. Kamu tinggal sama aku. Aku bisa bahagian kamu kok. Kita bisa bikin suasana keluarga yang baru. Bikin keluarga yang baru. Kamu lupain semuanya ya? Mas, kalau kamu bener mencintai aku, harusnya kamu bisa menerima anak aku juga. Tapi ternyata selama ini aku salah. Aku salah udah memilih kamu dan melupakan anak aku. Lebih baik kita sekarang berjalan. Melinda, cuman. Tapi, ayo kita pulangin. Melinda, Melinda, Melinda. Faiz. Sudah. Gak ada gunanya kamu mempertahankan dia. Sudah jelas-jelas dia itu lebih berat sama anaknya. Kamu tuh gak ada artinya buat dia. Jadi kamu percuma mempertahankan dia. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Jadi kapan ibu mau melunasi hutang-hutang ibu? Hari ini udah jatuh tempo, Bu. Pak. Saya mohon, Pak. Kasih saya waktu seminggu aja lagi, Pak. Ya, Pak. Gimana sih ibu? Janji mulu, janji mulu. Ini peringatan terakhir buat ibu. Kalau dalam seminggu ini, ibu tidak dapat melunasi hutang-hutang ibu, maka rumah ini terpaksa saya akan cita. Ingat hidup. Berisi. Kami mau minta sisa uang kami. Hah? Uang apa? Hah? Uang apa? Kerja aja gak becus. Kalian tahu? Sekarang anak itu udah pulang ke ibunya. Dan kalian tahu gak? Gara-gara kalian saya tidak dapat duit dari menantu saya. Gak bisa begitu dong, Bu. Kalau ibu gak mau bayar ke kita, kami gak segan-segan melapor ibu ke polisi. Oh! Silahkan! Silahkan kalau kalian mau melapor. Saya tidak takut. Tapi kalian ingat, kalian juga pasti akan terlibat. Aku lajar! Sudah-sudah, Bro. Percuma kita pakai kekerasan. Yang ada kita terlibat sama polisi. Ayo kita pergi. Awas ibu wajah macam. Cemen! Sayang. Kamu kenapa? Hah? Ya ampun, opi kamu kenapa sih? Kamu ketakutan kayak gitu? Hah? Ya ampun, opi kamu kenapa sih? Kamu ketakutan kayak gitu? Hah? Kalau emang mereka pendari rinculik opi... Untuk apa mereka liatlah kesini? Ya Allah. Hidup! Jangan-jangan. Ini ada hubungannya sama Ibu. Yaudah, ayo sayang kita masuk. Opi, kau masuk duluan ke kamar ya? Ya, Ma. Kau ada apa sih? Ibu ada hubungan apa sama orang-orang yang menculik Opi? Maksud kamu siapa? Ibu, udah deh Ibu. Tadi aku ngeliat sendiri, mereka itu udah datang ke rumah ini. Mereka bertemu ke siapa lagi coba? Bu, jelasin sama Melinda ada keterkaitan apa Ibu sama mereka? Apa iya? Apa iya Ibu yang nyuruh mereka untuk menculik Opi? Ya Allah, Bu. Apa yang udah Ibu lakuin? Pasti Ibu ada hubungannya kan? Sama menghilangnya Opi. Jawab jujur, Bu. Ibu bilang, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu tidak melakukan ini sama aku, sama Opi? Ibu! Ini itu semua yang Ibu lakukan karena disuruh suami kamu! Apa Ibu itu? Mas, Ma. Melinda, Melinda. Melinda memilih Ibu, Na. Memilih Ibu. Apa kamu? Aku nggak ngerti kenapa Ibu tegang lakuin ini sama aku. Asal Ibu tahu aja ya, Melinda bakal bercerai sama Mas Faiz cepatnya. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi, Melinda. Kamu tidak akan pernah bercerai dari Faiz. Ibu nggak mau, Melinda. Ibu nggak mau hidup susah lagi, Melinda. Ini semua? Ini semua karen-karennya? Ibu! Ibu bencian lagi. Ibu isi kebarmu. Ibu jangan berbuat seperti ini sama aku. Enggak! 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 Ibu istri paruh ibu. Ibu benci kalian! Bagus dong, itu malah lebih baik. Tapi tetap saja, Pak. Aku masih gak percaya kalau pernikahan aku dan pernikahan itu berakhir. Sudahlah, kamu tuh gak usah memikirkan wanita itu. Gak ada gunanya lagi. Lagi dia juga udah mengecewakan kamu. Sekarang ada hal yang lebih penting yang harus kamu pikirkan. Papa kamu tuh ditipurkan bisnisnya dan dia banyak sekali meninggalkan hutang. Pihak bank pun akan menyita semua kekayaan dan aset perusahaan papa. Enggak serius, Mak? Tapi mama sudah minta tolong sama Pak Tio dan beliau sanggup untuk membantu kita. Asal kamu mau menikah dengan Mira. Ma, aku tuh baru bercerai, Ma. Mama minta aku menikah dengan dia, aku tuh gak cinta sama dia. Ini gak ada pilihan lain. Mama mohon sama kamu. Hanya kamu yang bisa membantu. Mama gak mau kehilangan aset perusahaan yang selama ini papa kamu bangun. Ya, Nga, ya? Aku punya semua. Ya, Nga! Ya, Nga! Ya, Nga.. Ya, Nga! Ya Allah! Mungkin ini balasan untuk ibuku atas semua perbuatannya. Tapi hamba mohon ya, Ruh. Berikan belas kasihanmu pada ibu hamba. Izinkan dia sembuh, ya Allah Saya senang Apa yang kita rencanakan dulu Terpenuhi saat ini Gak terasa ya, Pak Waktu mereka umur lima tahun Kita sudah menjodohkan mereka Malah sekarang mau jadi pasangan suami istri Saya kira Kalau almarhum Irawan masih ada Dia pasti senang Dengan keputusan ini Mudah-mudahan suami saya tenang di sana Karena sebentar lagi Faiz mau menikahi Mira Ah, aku berangkat dulu ya Faiz, kamu gak sarapan dulu Istri kamu mana? Tuh, setidur Jam segini masih tidur Aku udah bangun kok Sayang Kalau boleh mama sarankan Lebih baik kamu tuh bangunnya lebih awal Jadi kamu bisa ngelusin suami kamu Mama, aku lapar Nih, mama siapin roti Cuma roti? Rumah sebesar ini tuh mesti ada pembantu Apa maksudnya aku keluar ruang lebih buat gaji pembantu? Gak usah sayang Mama tuh gak suka pake pembantu Dulu lagi mama punya pembantu Ternyata Berkompos sama penjahat Mengerampok rumah ini Gak semua pembantu itu jahat, ma Mungkin waktu itu mama aja yang lagi sial Pokoknya aku gak mau Kalau sampai disuruh urus rumah ini Dan kalau sampai mama tetap bersikeras Gak mau pake pembantu Silahkan aja Mama dapat sendiri Mira Jaga bicara kamu ya Kamu tuh bicara sama mama aku Soap adik itu? Fais, udah gak apa-apa Mama liat sendiri kan? Itu tuh Menantu pilihan mama Kelihatan sifat Asia sekarang seperti apa Selama mama tau ya Dia juga terpaksa tau gak ma Fais Kamu tuh jangan ngarang gitu Mira tuh gak seperti itu Mama gak percaya Sekarang gini ya ma ya Dia tuh udah punya pacar ma Dia menikah sama aku Karena dipaksa oleh papanya Papanya mengancam akan menyingkirkan pacarnya Kalau gak mau menikah sama aku Sama seperti mama juga maksa aku Sekarang beginilah ya ma ya Kalau aku boleh bandingin ya ma Melinda tuh jauh lebih baik Melinda lagi, Melinda lagi Udah jelas-jelas Melinda tuh minta cerai dari kamu demi anaknya Udah deh gak usah sebut-sebut sama itu Mama tuh udah muak Hidayah sang kuasa ada untuk kita Aku pergi dulu ya ma Tolong beresin kamar aku Sudah enam bulan kamu tuh udah menikah Tapi Mira kau belum hamil juga Kalau boleh mama sarankan Bagaimana kalau kalian periksakan ke dokter Jadi mama pikir aku mandul Ini bukan maksud mama begitu Mama cuma ingin memastikan Oke Tapi aku mau mat Faiz juga diperiksa Biar adil Dan ketahuan siapa yang sebenarnya bermasalah Mira Kamu tuh jangan selalu menyalahkan suami kamu Mama yakin Faiz ya gak bermasalah Mama Dari darah mau lancar Semoga karena kau hilang Jangan masukin hati ya ma Sikap dia emang seperti itu Ya Mama gak apa-apa Semakin hari Kelakuan Mira tuh semakin menjadi Sampai kapan aku bisa bertahan menghadapinya? Mungkin memang benar Melinda jauh lebih baik daripada Mira. Sebagai menantu, Melinda gak pernah sekalipun membatalku. Dari hasil pemeriksaan rahim Ibu Mira, sama sekali tidak mengalami apa-apa. Hanya saja... Hanya saja kenapa, Bu? Saya benar-benar minta maaf. Papa Is mengalami kelainan pada alat reproduksinya. Ya Allah... Mir! Mira! 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 Mir, kamu tuh mau kemana? Membawa kumpul segala. Mir, aku gak mau punya suami mandul. Maksud Mira, mandul? Gak mungkin. Ini bakal jadi alasan kuat aku untuk ngomong sama Papi, Mas. Sipatnya aku bakal urus pencerahan kita. Mir, Mir. Mir. Aduh, apa sih? Tapi kan bisa diselesaikan dengan baik-baik, Mir. Gak mau apa, lepas! Tolong, Mir. Jangan terima kasih. Apa-apa, Ma? Ma, gak apa-apa, nak. Kamu susul Mira cepat, ya? Jangan sampai Mira tuh ninggarin kamu. Ayo, nak susul dia. Ayo. Udah lah, Ma. Gak ada gunanya untuk menyusul dia. Dia berhak kok mendapetin laki-laki gak mandul seperti saya. Sampai jumpa. Ya. Eh... Maaf, eh... Dari siapa ya, Bu? Oh, saya mau bertemu dengan Melinda. Oh, Melinda? Ibu Melinda nggak tinggal sini lagi, Pak. Rumah ini udah saya cita, karena Ibu Melinda nggak bisa bayar hutang-hutangnya. Sekarang dia tinggal di mana, Pak? Aduh, saya nggak tahu, Bu. Maaf. Pak, tunggu, tunggu. Saya... Pak! Sekarang aku nggak tahu Melinda diberada di mana. Ini semua masalah aku, aku memang pantas mendapatkan semuanya. Eh, Bu, silakan. Mau yang mana? Oh, iya. Langganan, nih. Saya sekeluarga suka banget, Bu. Makasih, Bu. Syukur Alhamdulillah kalau sekeluarga pada suka semua. Langganan, nih, si Ibu. Makasih, ya. Siap, sama sekali. Terima kasih, ya Allah. Hamba benar-benar bersyukur atas nikmatmu. Engkau memang selalu ada untuk membantu hamba keluar dari keterburukan. Sekolah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, anak mama udah pulang sekolah. Aduh, anak mama. Gimana, sayang, tadi sekolahnya? Api seneng banget, Ma. Sekarang, Api banyak teman. Syukurlah. Ya Allah, mama seneng banget, Ma. Dengernya. Ya udah. Karena anak mama pinter di sekolahannya. Habis kamu belajar, kamu pergi kemana? Mau ke taman gak? Mama temenin. Mau? Kita lihat anak binatang. Kita lihat bunga-bunga nanti di taman, ya. Mama temenin. Pas lah, dong. Udah besar ya, anak mama, ya. Kita lihat mati-tari kita, sama cinta yang mengupang kita, Widayah yang akan bergerak untuk kita. Hmm... Hmm... Terima kasih telah menonton!